Intro Timnas Inggris sempat kesulitan mencari pengganti terbaik untuk Gerrit Southgate. FA awalnya berambisi mendatangkan Pep Guardiola untuk menangani squad 3 singa. Federasi Inggris bahkan rela menunggu kontrak pelatih botak ini berakhir pada 2025 mendatang. Namun FA akhirnya lebih memilih Thomas Tuhel untuk menjadi nakoda baru. Pelatih asal Jerman ini dibebankan ambisi berat membawa squad 3 singa meraih gelar juara. Bagaimanakah era baru Timnas Inggris bersama Thomas Tuhel? Kesulitan Inggris menemukan pelatih terbaik Timnas Inggris akhirnya berani ambil keputusan untuk berpisah dari Gerrit Southgate. FA selaku federasi sudah merelakan kepergian pelatih kelahiran Watford ini. Pasalnya, publik negeri Raja Charles ini muak dengan strategi konyol Southgate. Di ajang Euro 2024, pelatih 54 tahun ini dihujat keras karena gagal memaksimalkan squad mewah. Daretan bintang pasukan 3 singa dipaksa Southgate bermain sepak bola yang membosankan. Sang pelatih akhirnya menyerah karena gak tahan selalu dihujat. Inilah saatnya untuk berubah, memulai era baru sepak bola Inggris. Ungkap Southgate. FA langsung menunjuk Lee Charles Lee sebagai pelatih sementara squad 3 singa. Selain itu, pihak federasi terus mencari juru taktik terbaik untuk memimpin pasukan Raja Charles III. Gak main-main, FA ingin pelatih baru Inggris punya pengalaman hebat di Premier League. Selain itu, juru taktik anyar squad 3 singa harus lihai memoles bakat-bakat terbaik Britania Raya. Pasalnya, talenta brilian pemain asli Inggris sempat terkubur karena dilatih Southgate. Rio Ferdinand marah besar karena talenta spesial negeri Raja Charles gagal dimaksimalkan. Saya pikir Inggris mirip seperti tim biasa. Tentu kami perlu mencari akar permasalahannya. Padahal kami selalu memiliki stok pemain terbaik yang seringkali menentukan laga, ucap pandit BT Sports ini. FA ternyata sempat kesulitan mencari pengganti terbaik untuk Gerrit Southgate. Federasi Inggris awalnya dirumorkan membidik beberapa juru taktik beken di Eropa. Jurgen Klopp dikabarkan masuk bursa calon pelatih squad 3 singa. Gary Lineker langsung mendukung eks pelatih Liverpool ini untuk menangani Inggris. Kenapa FA nggak melakukan segalanya untuk mendapatkan Jurgen Klopp? Dia baru saja menganggur. Tegas Lineker. Namun pihak federasi justru lebih berhasrat membajak Pep Guardiola dari Manchester City. FA bahkan rela menunggu kontrak sang pelatih berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Guardiola dianggap paling layak untuk membangkitkan kejayaan Inggris. Pelatih botak ini juga dikabarkan tertarik untuk memulai karir di level internasional. Sebelumnya, Guardiola dirumorkan berambisi menangani timnas Brazil di masa depan. Dirinya juga dikabarkan ingin pulang ke kampung halamannya demi melatih Spanyol. Nggak ingin kecolongan, FA bergerak cepat untuk merayu Guardiola agar memilih Inggris. Keputusan pihak federasi bahkan didukung langsung oleh Lee Carsley. Timnas Inggris harus dilatih oleh pelatih terbaik di muka bumi, walaupun dia bukan orang asli Inggris. Kita sudah melihat beberapa pelatih asing sebelumnya, jadi harusnya nggak masalah selama dia adalah orang terbaik. Tutur pelatih sementara timnas Inggris ini. Sayangnya, keputusan FA mengejar Guardiola terhalang masalah berat yang menimpa Manchester City. Rival sekota Manchester United ini tersandung rumor 115 kasus pelanggaran berat. Jika terbukti bersalah, The Citizens bisa terkena sanksi mengerikan dari FA. Alhasil, pihak federasi mengurungkan niat untuk mengejar Guardiola sebagai pelatih skuad tiga singa. Resmi memulai era baru bersama Thomas Tuhal. Beralih dari Pep Guardiola, FA langsung bergerak cepat mengejar Thomas Tuhal. Pelatih asal Jerman ini masih menganggur usai didepak paksa Bayern München. Keputusan FA menunjuk Tuhal dinilai tepat karena berstatus sebagai pelatih top Eropa. Kualitas ex-juru taktik Chelsea ini bahkan sudah diakui langsung oleh Pep Guardiola. Thomas Tuhal benar-benar aktif. Tuhal adalah satu dari sedikit manajer yang terus saya lihat dan pelajari untuk bisa memiliki taktik yang lebih baik. Puji Guardiola. FA beruntung mendapatkan Tuhal yang sedang diburu banyak klub besar Eropa. Sang pelatih sempat akan dikejar Manchester United untuk menggantikan Eric Tenha. Sayangnya, kehadiran Tuhal sebagai pelatih baru skuad tiga singa justru masih diragukan. Alasannya karena sang pelatih nggak punya pengalaman hebat di level internasional. Selain itu, publik Inggris juga lebih antusias jika negaranya ditangani juru taktik lokal. Warga negeri Raja Charles III sempat berharap FA menunjuk Eddie Howe dan Graham Potter. Supporter Inggris juga masih pesimis dengan pelatih asing yang menangani skuad tiga singa. Buktinya, Van Goran Eriksen dan Fabio Capello sempat gagal mempersembahkan gelar. Harry Ratnapp bahkan langsung meremehkan kemampuan Tuhal sebagai pelatih asing. Tuhal nggak memiliki kesuksesan yang besar. Saya sangat patriotik. Saya pikir kita harus memiliki manajer asli Inggris untuk timnas. Tetapi pilihannya sangat terbatas. Hujatan lebih keras dilontarkan Jamie Carragher yang kesal dengan keputusan FA menunjuk Tuhal. Legenda Liverpool ini merasa skuad tiga singa harusnya ditangani pelatih lokal. Saya pikir Tuhal adalah manajer yang bagus. Tetapi bagi saya, itu memalukan untuk timnas Inggris memiliki manajer asing. Rasanya tidak benar jika kami memilikinya. Ucap Carragher. Walau masih diremehkan, Thomas Tuhal tetap bangga bisa dipercaya oleh FA. Pelatih kelahiran Krumbech ini sudah menantikan kesempatan emas untuk menangani skuad tiga singa. Saya sangat bangga diberi kehormatan besar untuk memimpin timnas Inggris. Saya sudah merasakan hubungan pribadi dengan permainan di negara ini. Ucap Tuhal dilansir dari situs resmi FA. Rio Ferdinand juga turut bangga dengan keputusan FA menunjuk Tuhal. Saya rasa para pemain akan senang. Tuhal telah membawa Chelsea dan Munchen ke final dan meraih juara. Jadi saya yakin peluang Inggris untuk juara turnamen kali ini sangat besar. Ucap Ferdinand. FA sudah mengikat eks pelatih Paris Saint-Germain ini dengan kontrak selama 18 bulan. Tuhal baru mulai akan menangani skuad tiga singa pada Januari 2025. Keputusan ini diambil agar Tuhal bisa fokus membawa skuad tiga singa ke Piala Dunia 2026. Permintaan ini juga berasal dari sang pelatih yang ingin tampil maksimal bersama Inggris. Ketika kami pertama kali berbicara dengan Tuhal, dia ingin memiliki fokus tunggal ke Piala Dunia. Jadi masuk akal baginya untuk memulai perjalanan pada 1 Januari. Ucap Mark Bullingham selaku CEO FA. FA dipastikan gak bakal menyesal telah memilih Tuhal ketimbang pelatih top lainnya. Juru taktik berjuluk The Professor ini bahkan rela memangkas gajinya demi melatih Inggris. Sky Sport menyebut Tuhal hanya mengantongi bayaran sebesar 5,9 juta euro per tahun. Padahal dirinya sempat mendapat gaji senilai 11,9 juta euro per musim saat melatih Chelsea. Namun bayaran yang kecil ini gak bikin Tuhal kehilangan ambisi bersama skuad tiga singa. Kami sangat ingin memenangkan gelar, terutama Piala Dunia. Apalagi kami memiliki skuad bintang yang tangguh. Kami juga mencoba menerapkan kegaya permainan yang menghibur. Tegas Tuhal. Prediksi Line Up Terbaik di Bawah Pelatih Bermental Juara Keberuntungan Inggris di turnamen besar diprediksi bakal berubah bersama Thomas Tuhal. Juru taktik asal Jerman ini juga dikenal selalu hoki saat melatih di musim perdana. Ketika membesut Chelsea, Tuhal membawa The Blues merengkuh tiga trofi Eropa. Gelar Liga Champions, Piala Super UFA, dan Piala Dunia Antarklub sukses dibawa pulang ke Stamford Bridge. Hebatnya lagi, Tuhal hanya butuh 18 bulan saja untuk merengkuh tiga trofi mentereng ini. Alhasil, prestasi hebat sang pelatih diharapkan bisa menghapus kutukan skuad tiga singa. Pasalnya, Inggris sudah dua kali kalah beruntun di gelaran Euro 2020 dan Euro 2024. Demi menghapus kutukan, Tuhal diprediksi akan kembali mengandalkan formasi 3-4-3 atau 4-2-3-1. Jude Bellingham, Kobe Maino, dan Declan Rice diprediksi akan menjadi tumpuan di lini tengah. Selain itu, Tuhal berpotensi kembali mengandalkan para bintang Chelsea di timnas Inggris. Levi Colwell, Ben Chilwell, Colpalmar, hingga Riz James diprediksi akan masuk line-up. Tuhal juga diprediksi akan mendepak Kyle Walker dan Harry Maguire yang sudah menurun. Di posisi lini serang Inggris, Tuhal masih akan bergantung penuh pada Harry Kane. Ketajaman sang striker sudah dirasakan sang pelatih saat bekerja sama di Bayern München. Namun, bukan gak mungkin Tuhal juga akan memberi kesempatan pada striker lain. Oli Watkin serta Dominic Soleng bisa menjadi pembeda untuk taktik sang pelatih. Dengan ditunjuknya Thomas Tuhal, akankah squad tiga singa segera lepas dari kutukan selalu gagal juara? Terima kasih telah menonton!